Pasca ditetapkannya Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024 oleh PDI Perjuangan, Rabu lalu Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan dukungan dengan mendeklarasikan Ganjar Pranowo menjadi bakal calon presiden 2024. Mendapat dukungan dari P3, Ganjar Pranowo yang ditemui usai menerima kunjungan dari mahasiswa Universitas Pertahanan di lantai 2 kantor gubernur Jawa Tengah Kamisiang, mengucapkan terima kasih telah diberi kepercayaan untuk maju dalam pemilihan presiden tahun 2024. Ya saya menyampaikan terima kasih karena beberapa waktu lalu Hanura juga memberikan dukungan dan kemarin siang ya P3 juga sudah mendeklarasikan dukungan kepada saya tentu kami merasa terhormat, tersanjung. Kami menyampaikan terima kasih pada keluarga besar P3 ya. Kami sudah komunikasi dengan beberapa pejabatnya, Pak Madiono juga sebagai Ketua Umum. Mari saya mengikuti juga dari media dan beberapa kawan dari P3 sudah menghubungi saya by phone begitu. Ya mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita bersama dalam menjalin kerjasama antar partai dan masih akan berjalan lagi. Pak Duk, Pak Duk, terkait buah pres, nanti seperti apa? Tunggu, nanti itu tunggu artek. Sementara itu terkait kriteria calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden 2024 nanti, Gubernur Jawa Tengah yang juga politisi PD perjuangan tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai untuk mencari pendamping dalam pemilihan pil pres tahun 2024 nanti. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!